Musik Saya berada di Sydney, Australia untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Kita hidup di jaman di mana pernikahan mendapat tantangan yang luar biasa karena dari sisi diantaranya adalah faktor keuangan Pada jaman dulu, seorang suami adalah kepala keluarga dalam arti menghasilkan uang maka istri tinggal mengelola, dia hormat, dia tunduk Nah, jaman sekarang ini jaman di mana kedua-duanya suami istri menghasilkan uang lalu mulai cinta uang dan tidak cinta pasangan Karena itu akan saya berikan tips bagaimana menikah bahagia di jaman modern seperti ini di dalam hal yang khususnya berhubungan dengan keuangan Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari buku yang saya tulis sendiri Nama judulnya adalah Kekasihku Setelah Pernikahan Nah, gimana setelah menikah maka suasana hidup bersama itu masih diwarnai dengan kasih sayang yang ingin bercerita, bercanda, saling merindukan ada seks yang menggairahkan hubungan yang intim Nah, simak inspirasi pernikahan bahagia kali ini Ketika kita berpacaran dulu kita hidup sebagai sepasang kekasih Apa yang Anda ingat? Kalau kita berpacaran dulu Wah, maka kita walaupun tidak punya uang kita tuh berani menabung, bekerja mengumpulkan uang lalu, wah, memberi apa ya untuk dia? Kalau saya kasih ini, dia senang tidak ya? Wah, kita pergi kemana, lihat sesuatu Eh, saya mau beli India ini Apa? Artinya kita ini menggunakan uang sebagai alat mencintai Kita tidak cinta uang Kita cinta kekasih kita Nah, bawalah semangat ini di dalam pernikahan Anda Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang Berantem, bertengkar ujung-ujungnya Uang juga Uanglah yang membuat orang jatuh dalam berbagai macam kesulitan kalau tidak dikuasai dan digunakan secara bijaksana Tips dari saya gunakanlah uang sebagai alat untuk mencintai Tentunya kita perlu bijaksana ya, ini uang untuk modal untuk investasi, bayar supplier ini untuk pendidikan anak tapi sisihkan atau anggarkan uang sebagai alat untuk mencintai pasangan Anda dan itu termasuk mertua Anda adik ipar Anda, keluarganya ketika pasangan Anda menyadari, merasakan bahwa Anda mencintainya dengan uangnya dia justru tidak akan cemburuan atau menjadi orang yang pemboros saya berjumpa dengan banyak wanita yang punya spirit punya semangat gitu ya weh, daripada suami saya diporotin sama adiknya mendingan gue porotin gitu ya waduh, dia pengen bangkrutin suaminya morotin suaminya wah, sikat habis-habisan gitu karena dia merasa bahwa suaminya tidak mencintai dia suaminya pelit maka dia berakal gimana caranya nih bisa ngambil duit dari suaminya nah, jadi Anda boleh gitu ya ngasih adik sendiri tapi juga berikan adik pasangan kita intinya memiliki semangat untuk menggunakan uang sebagai alat untuk mencintai orang-orang di sekitar kita dan tentunya yang utama adalah pasangan kita bangunlah keterbukaan keuangan di dalam pernikahan Anda dari awal jadi ketika mulai awal menikah kita akan hidup di jaman dimana sekarang suami istri dua-duanya bekerja menghasilkan uang enggak masalah pegang uang masing-masing enggak masalah gaji pegang masing-masing tidak masalah yang penting adalah keuangannya terbuka jadi kita bercerita saya punya gaji sekian nabung sekian bantu adik bantu orang tua sekian nah, kita punya tabungan bersama ya ini tabungan untuk kita beli rumah baru atau beli mobil atau anggaran untuk wisata selama dibicarakan dalam keterbukaan maka akan menumbuhkan kepercayaan tapi kalau Anda mulai ada dana taktis ada dana disembunyikan wah kita mulai enggak bercerita kepada pasangan maka memunculkan kecemburuan curiga lalu ikut saling menyembunyikan sesuatu mana ada kebahagiaan di dalam ketertutupan di dalam kerahasiaan karena pernikahan indah kalau satu daging satu daging indah kalau satu jiwa satu jiwa sempurna kalau satu aset karena itu gunakanlah aset uang, properti kekayaan untuk mencintai pribadi-pribadi di sekitar kita dan tentunya adalah pasangan kita inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Sydney salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati